Menggegam setiap kesempatan yang ada untuk membawa berkah bagi sesama. Relawan seci tidak menghentikan langkah mereka untuk menggarap peladang berkah. Cecak misi inilah yang nantinya akan menghadirkan berkah bagi mereka yang membutuhkan. Saya sangat antusias ya. Saya juga menyumbang, ikut berpartisipasi, menyumbang lima bok untuk sosial ini. Ya saya juga bersedekah juga ya, berbagi juga sama orang-orang yang mungkin kurang mampu gitu. Semoga, kalau doa saya sih semoga makanan yang saya masak bisa menyehatkan warga Bunyasi tentunya ya. Dan untuk kedepannya mungkin, mudah-mudahan usaha saya juga bisa lebih maju gitu. Amin. Inilah ungkapan yang Ariana rasakan. Pria berusia 33 tahun yang terlibat dalam kegiatan berbagi makanan vegetarian beberapa waktu lalu. Ariana merasa bersyukur karena di tengah situasi sulit, penghasilannya menurun. Ia dapat terbantu dan juga dapat turut bersumbangsi melalui kegiatan yang diadakan oleh relawan seci wilayah Cikarang. Untuk usaha seperti saya, untuk pandemi ini memang berdampak sekali untuk pengusaha kecil seperti saya. Sangat terasa lah menurunnya gitu. Yang biasanya saya bisa 15 ekor, sekarang cuma 6 ekor gitu. Turunnya bisa 70 persen lah dari penjualan yang sebelumnya gitu. Yang biasanya saya bisa sampai 900 sehari, kadang bahkan lebih 1 juta gitu. Sekarang paling 300, 400 paling. Dengan terlibat kegiatan ini membuka berkah tersendiri bagi Ariana sebagai pelaku usaha kecil. Memasak menu makanan vegetarian dan turut berpartisipasi dalam berbagi makanan ini. Satu ini pengalaman saya, pengalaman pertama saya untuk lebih mengenal Buddha Suci ya. Terus berbagi juga kepada masyarakat sini gitu. Itu yang buat saya antisias gitu. Kemudian di keterbatasan pandemi ini, saya mencoba untuk berbagi juga. Saya sangat bersyukur ya bisa terlibat di acara ini gitu. Cara berbagi sosialisasi Buddha Suci ini, yang satu ya mungkin saya juga kebagian pahalanya ya. Untuk relawan suci yang sudah mau berbagi kepada warga kami, warga Buni Asih, ya sangat saya ucapkan terima kasih. Semoga masyarakat dan warga sini bisa sehat. Relawan suci bergerak membagikan makanan vegetarian kepada masyarakat. Relawan suci turut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pervegetarian, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Satu kegiatan yang mana kita itu mengajak masyarakat ya, bahwa mengkonsumsi sayur mayo itu ternyata juga sangat bagus bagi kita ya. Di samping giginya tinggi ya, kaya akan vitamin, tapi ini juga baik bagi pelestiran lingkungan. Ya itu yang kami sampaikan. Kita selagi kita ada waktu di dalam kehidupan ini, mari kita manfaatkan, kita genggam kesempatan ini, sebaik-baik mungkin untuk berperkebajikan. Selain itu, Relawan suci juga membagikan paket makanan vegetarian ke beberapa rumah penerima bantuan. Elan merupakan salah satu penerima bantuan yang merasakan kepedulian dan kasih yang tulus dari para Relawan suci. Baru saya makan, udah dua kali, sekarang bapak, ibu datang dikasih sembako beras dan ini ekonomi dapur semua kumplit. Saya terima kasih banyak ke semuanya. Nikmat, rasanya emang saya suka sama telur. Dengan, itu cocok banget, cocok. Saya terima kasih banyak dengan makanan, apalagi sekarang beras, emang saya butuh beras, alhamdulillah bantuannya, semuanya pada engkau, bapak semua, alhamdulillah, amin. Mendatangkan berkah memberikan semangat bagi yang membutuhkan, menjadi wujud bersumbangsi bagi sesama. Novita Lisiana, Kuna Di, DAI TV Terima kasih telah menonton!